Selamat malam dan ini adalah sesi yang terakhir Sesi dimana saya boleh ya meminta Jason untuk sedikit menjelaskan Jadi aktivitas investor muda sejauh ini ngapain aja Dan kalau mau join mungkin datang ke eventnya Atau mungkin join membershipnya itu kayak gimana Jason? Ya jadi komunikasi kami ini terbuka buat publik Tapi orang mesti datang dulu ke event kami Yaitu event preview semacam 3 jam Mereka mesti punya basic yang sama Baru mereka bisa itu acara berkelanjukan Jadi acara kami itu akan bagi yang suka jadi member investor muda Acaranya akan dilakukan sebulan sekali Jadi hanya khusus bagi member komunikasi aja Eventnya dimana? Eventnya kita pasti ya di daerah Jara Kapusa dan di kafe-kafe Tapi untuk event pertama bagi yang bagi pemula Itu kita biasanya selalu adakan di coworking space Contoh yang terdekat kita ada acara namanya Millennial Investor Yang akan saya adakan pada tanggal 27 Oktober Dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang di GoWork Menara Raja Wali Ini adalah GoCeng Satrio Bagi yang mau datang bisa cek aja di Instagramnya investor muda Instagram apa? Investor dot muda Investor dot muda Oke selain seminar Terus ke keliling kampus juga katanya Iya keliling kampus biasanya saya suka diunggah di kampus Aku di Bapak TV buat kasih rekomendasi saham Oke Kalau membership apa untungnya membership dan kalau kena biayanya berapa? Ya kalau membership itu ya berarti kita punya semacam punya keluarga Karena itu sifatnya bayar sekali Dan kita bisa ikut edukasi berkelanjukan Dan kita punya group line khusus Yang mana saya dan beberapa mentor yang lain akan kasih edukasi Setiap hari via group line Kayak contoh hari pasal buka Saham apa yang harus kita perhatikan Mungkin orang bisa nanya sepuasnya di group itu Biayanya adalah Jangan-jangan-jangan Gwanya adalah 4 juta rupiah Tapi itu sifatnya sekali bayar ya sempurnya 4 juta rupiah Untuk join ke membershipnya Dari investor muda Oke oke Apa lagi ya Ada rencana ga? Kayak ini kan udah Bulan November, Desember Tahun depan investor muda udah dari 2015 Udah 3 tahun jalan Ada rencana apa di tahun depan kira-kira? Tahun depan adalah Kita mau bikin kelas online Karena kita punya masalah Semua seminar yang workshop kami itu Kita terlalu terfokus sama Jakarta Sama pengajarnya semua di Jakarta Padahal agak banyak banget Dan membeli-beli-beli Pemintaan Tolong ke Bali dong Tolong ke Makassar dong Tolong ke Surabaya dong Tapi buat kami agak susah Buat tiap bulan pindah-pindah Makanya kami mikir Kami akan launching Mengenai kelas online Jadi bagi orang yang mau gabung membership kami Mereka bisa ikut Experience yang sama Seperti ikut seminar kami yang offline Karena kami akan bikin itu webinar Jadi orang bisa ikutin dari Surabaya Bali akan dapat Makanya yang sama Kurikulum yang sama Oke Dan Boleh gak kasih Ini Buat Power People Pesan khusus deh Buat mereka yang baru Mulai coba investasi Khususnya pengen Kayaknya dari tadi Bersambang investor muda Saya pengen coba saham nih Tips Jadi tips saya adalah Jangan pernah kakut sama yang namanya rugi Karena ruginya membuat kita belajar Contoh Wakil itu Papa saya pengajian saya Berenggan Caranya bukan saya ikutin Berenggan Caranya Biar Papa saya Kalau saya di punggung dia Dia bawa saya ke tengah kolam Jadi saya dilepasin Kalau saya coba berusaha Kalau berkelah-kelah Akhirnya saya bisa juga Sama kayak ekspede Saya coba-coba Jago eh Bisa sama kayak saham Nah sealam itu Kita mesti merasakan Apa yang namanya rugi Karena rugi itu sehat Dan membantu kita Untuk baca lebih lanjut Cuma Bijaksan Misal Saya punya penghasilan Uang 10 juta rupiah Saya hanya Saya hanya investasi sesaham Maksimal 25% Dari penghasilan bulanan saya Jadi Kalau saya rugi Saya gak akan bantu Tapi saya kesel Ngarasa kesel itu bagus Jadi Membuat kita belajar Oh jangan sampai kayak gini Saya punya uang 10 juta Hanya investasi 100 ribu Hilang semua juga Itu pasti Gak ada emosi Gak berasa Gak patah lah 100 ribuan Rupanya kayak gue ngopi Atau jangan Cemplungin 10 juta Atau jangan cemplungin semuanya Bagi yang belum paham Jadi intinya cara sebuah Yang mana kalau kalian rugi Tiga akan bantu Tapi kalian sakit Dan kesel Dan juga pas kalian untuk Kalian juga Gak langsung kayak mendadak Tapi kalian happy Jadi ya itu Ngominalnya beda-beda Oke Oke Alright Thank you so much Jason Terima kasih banyak Jason Gozali Founder dari Investor Muda Semoga Ya semoga Poor people Kamu jadi Termotivasi untuk Berani Nyoba berinvestasi Di saham khususnya Dan juga tolong Follow Kalau kamu ada pertanyaan tentang Saham Tentang investasi juga Bisa follow Instagram Investor Muda At Investor Titik Muda Oke Terima kasih buat Soalnya FM Medan Ramona FM Palembang Gred Radio Pekanbaru Mix Radio Bandung Kacis Buin Damayu Kaya Radio Yogyakarta JFM Semarang Karafa FM Solo Merkuri Surabaya Hata FM Denpasar Makasar FM Makasar Gemma FM Benjam Masindan Power FM Jakarta Follow Talk Inspirasi Yontop adalah hasil kolaborasi Dengan Yontop Production Kalau kamu mau tahu info Lebih lanjut tentang Yontop Langsung aja ke website Yontop Di www.yangontop.com Atau follow Twitter Instagramnya Di At Yontop Dan Kita juga ada kelas online mentoring Di www.yangontop.com Yangontop.com Garis C-O-N-N-E-X-T Dan minggu depan Siapa narasumbernya Nanti Kita ketemu di minggu depan saja Karena saya pasti akan mengundang Narasumber yang Tentunya sangat inspiratif buat kita semua Jadi jangan kemana-mana Sampai jumpa minggu depan Dan sekali lagi Thank you Jason Thank you Richie Terima kasih ya Power People udah ngikutin Sampai malam hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa Di Power Tong Inspira Weekni Untuk minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Una The The